Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Ya di debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta tahun pemilihan 2024. Dan di segmen ke enam ini adalah segmen terakhir di debat pertama kali ini di mana para pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup dan dapat menggunakan visualisasi berupa gambar atau materi presentasi. Pada kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor 1 Bapak Ritwan Kamil dan Bapak Soswono untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Kami persilahkan maju ke depan, waktunya 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang akan menjadi pemimpin Jakarta sudah ada garis tangannya. Kita akan dukung kalau itu Pak Dharma jika takdirnya ada atau Mas Pram jika takdirnya ada. Salah satu nilai yang diwariskan dari Ibu saya adalah pemimpin harus adil dan jangan dendaman. Maka masa lalu yang baik kami akan pertahankan. Semua program yang bagus dari Pak Alisadikin, Pak Sutyoso, Pak Jokowi, Pak Voke, Pak Ahok, termasuk Pak Anis akan kami pertahankan. Contohnya kartu-kartu yang sudah baik tentang pendidikan, tentang kesehatan, anak, disabilitas, dan lain-lain yang sudah ada kami akan pertahankan. Kami hanya menambah dua saja hasil curhatan warga. Satu ada kartu pelayan rumah ibadah, yang satu lagi adalah kartu untuk anak yatim Jakarta. Tapi kartunya kebanyakan kalau masing-masing pegang sendiri. Sehingga kami akan mempunyai sesuai dengan kemajuan digital, kartunya cukup satu. Namanya kartu kamu, K-nya dari Jakarta, M-nya maju. Jadi kartu kamu adalah kartu Jakarta maju. Di dalamnya minimal ada tujuh kelompok yang akan mendapatkan kebaikan. Termasuk transportasi, kita tambahi tadi anak yatim nomor 16, dan juga pasukan rompi-rompi kita gratiskan juga. Transjakarta, Jeklingko, sampai LRT, MRT-nya juga dilakukan. Bapak-Ibu yang saya hormati, kalau kami terpilih salah satu kelebihannya, insya Allah hubungan kami dengan Presiden terpilih akan sangat baik. Dan siapa yang diuntungkan, yang diuntungkan adalah warga Jakarta. Logikanya gimana Pak Ridwan? Kalau hubungan baik, dana transfer dari pemerintah pusat akan berlipat-lipat. Sehingga program Jakarta, kartu-kartuan dan semuanya akan lebih banyak dan lebih sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor satu. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat, Bapak Pak Ridwan, Pak Seswono. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Baik. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk pasangan calon nomor dua, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana, untuk menyampaikan pernyataan penutup. Kami silakan maju ke depan, waktu Anda dua menit. Dalam kesempatan yang baik ini, kita sama-sama tahu bahwa Jakarta sedang menuju kepada transformasi kota global. Namun ada syaratnya, syarat ada lima syarat. Pertama, kita harus ikhlas menerima ciptaan Tuhan, yang sesama ciptaan Tuhan. Yang kedua, adil harus menjadi fondasi daripada adab. Tiga, persatuan muda akan terwujud bila adab itu sudah timbul. Dan yang keempat, mari kita berlatih untuk bekerja sama secara komunitas, untuk kebaikan sesama, bukan untuk kepentingan kita pribadi. Yang kelima, demi keadaan sosial, mari kita mendahulukan kepentingan bersama, demi manfaat untuk indahnya Jakarta sebagai kota global. Global artinya apa? Semua umat manusia. Jadi kota global harus bisa dimanfaatkan. Oleh sebab itu, untuk mengacu ke sana, kami memastikan bahwa penduduk Jakarta tidak boleh ada yang menganggur. Perutnya harus kenyang, semua sekolah. Pengusaha besar harus tetap jalan. Pengusaha kecil juga harus tetap jalan, termasuk UMKM. Jadi adil rakyat didukung, investor besar juga semangat. Oleh sebab itu, kami akan mengeluarkan kebijakan bagi UMKM atau rumah makan, kami akan hapus PB1-nya, yang tadinya 10, kami buang 0-nya. Jadi tinggal 1 persen. Dan kemudian, termasuk yang di pinggir jalan, untuk take away, tidak ada lagi PB1. Selama ini 10 persen. Dan kemudian untuk pegawai negeri yang dibawa eselon 4A dan pegawai swasta, akan kami hapus untuk PBB. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat, pasangan calon nomor urut 2. Dan selanjutnya, kami undang maju ke depan pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Mohon tenang. Waktunya 2 menit, kami persilahkan. Terima kasih. Saya dan Mas Peram, insya Allah, bakal jadikan kota global. Megapolitan yang progresif dan berkeadilan. Kita pastiin semua hajat hidup warga Jakarta lebih mudah dan cepat. Tata kelola pemerintah yang responsif dan manusiawi. Gen Z dan milenial gak perlu khawatir. Kami akan membuka lebih banyak peluang kerja dan pelatihan bersertifikat. Mulai dari public speaking hingga literasi finansial. Kami buka selebar-lebarnya ruang kreativitas untuk mengembangkan bakat serta tetap memastikan adanya layanan kesehatan mental yang bersahabat. Kami berkomitmen menjadikan Jakarta kota yang inklusif. Dimana fasilitas publik, transportasi, dan pendidikan ramah bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Bagi kami, Anda sangat dihargai dan dicintai. Bagi guru honorer dan tenaga medis, kami tingkatkan kesehateraan, gaji yang layak, dan akses layanan dasar. Anda adalah pahlawan yang layak mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Mari kita bersama-sama menjadikan Jakarta rumah yang merangkul untuk semua. Dari rusun sederhana hingga apartemen mega. Jakarta yang mendukung, mendengar, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warganya untuk belajar, bekerja, berkarya, hidup lebih baik. Insya Allah hidup di Jakarta akan 3B. Berdaya, berkeadilan, berkelanjutan. Karena inilah saatnya Jakarta menyala. Mas, sebelum kita pulang, kita tinggalin pantun buat warga Jakarta. Nikita Mizarni, Nikita Wili. Nikita berdua bakal bikin Jakarta menyala. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut tiga. Kami persilahkan kembali. Kami persilahkan kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pertama DKI Jakarta pemilihan tahun 2021. Sekali lagi kita berikan apresiasi. Dan masih ada dua debat lagi yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemimpin Umum Provinsi DKI Jakarta. Baik, semoga debat pertama ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk melangkah ke TPS menentukan pilihan siapa pemimpin Jakarta ke depan. Kami ingatkan Anda lagi untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada 2024 hari Rabu 27 November 2024 karena suara kita masa depan Jakarta. Dan kami tutup debat kali ini saya Aryo Ardi. Dan saya Anisha Dasuki. Selamat malam. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.